Salam sang debaters, jumpa lagi ya, kali ini saya membuat sebuah judul tanpa ragi keilangan arah. Ya saya harus membuat judul itu kawan, karena judul itu paling pantas. Sebelum-sebelumnya kawan, dia tidak pernah bicara tentang kitab suci itu full 100%, baru kali ini dia full. Apakah kena-kena strike sama si Al-Yubi itu ya? Saatau muslim menjawab, saya tidak tahu. Semenjak kejadian itu kawan, dia jadi unyu-unyu lah ya, mewek. Kalau aku bilang mewek itu, ya harus bangkit dong. Jangan karena kejadian itu jadi takut atau apalah ya, harus kembali pada posisi semula. Atau sekalian tinggalkan itu. Pilihannya dua. Kembali menjadi seperti semula atau tinggalkan. Ya, jangan keraskan hati sok-sokan. Oh enggak, gini, 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 gini. Ya saya tahu karena subscribernya kan 221 ribu ya. Sayang kalau dia banting setir atau akun itu dimatikan. Tapi kawan-kawan, percayalah dia sudah menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang muslim. Dimana mereka pun merasa menang. Meskipun bagi tanpa ragi mereka kalah. Inilah yang sering saya katakan. Ya kalau dinasihati, dengarlah. Kalau enggak mau ya sudah. Kita tonton dulu bagaimana trik dia saat ini. Dia merubah sekarang kontennya menjadi konten yang slow. Konten yang kemayu ya. Kita lihat dulu dia mengambil verbum peritatis. Karena verbum peritatis dulu sering bergaul dengan dia. Dia tidak mau ngambil MYM lagi. Tapi ada kemarin videonya ucapan MYM memang diambilnya. Tapi dia tidak berdiskusi dengan MYM lagi. Saya enggak tahu kenapa. Kita dengar dulu ya kawan-kawannya. Halo semua. Terima kasih sudah hadir di dalam acara kita kali ini. Kali ini kita live langsung di 3 channel. Kita menggunakan streamiat berlayar dari channel verbum peritatis. Jadi teman-teman bisa lihat ini cukup istimewa ya. Cukup menarik. Karena di belakangnya kita bisa pasang foto seperti ini. Terus logo streamiatnya juga bisa diganti. Dan juga bisa live stream langsung di 3 channel. Jadi ini bukannya akal-akalan. Ini memang dari fitur dari streamiatnya bisa langsung 3 channel sekaligus. Oh mantap. Ternyata verbum peritatis sudah berbayar ya. Sudah sama dengan siapa. Si Graham Walaf. Bisa sampai 10, 11 ya. Bukan hanya 3. Wah baru terasaya. Lanjut. Dan saya lihat di sini komennya sepertinya komen dari 3 channel sekaligus juga ini. Jadi ini kayaknya keren sekali dan ini worth it dan kemungkinan saya juga akan sebentar lagi saya akan ikut pakai streamiat yang berbayar. Oke. Kita hari ini akan live. Kita akan membahas tentang Tritunggal. Karena yang kemarin saya lakukan survei di channel Tanpa Ragi. Kita bisa lihat di sini ini penjelasan Tritunggal menurut teman-teman yang awam. Yang awam ada beberapa teman yang berpikir bahwa Tritunggal itu artinya seperti tubuh jiwa roh. Ini protestan berpikir seperti ini. Tubuh jiwa roh. Satu orang tiga unsur. Terus juga ada ala, firman ala, dan roh ala ketikanya saling mengasihi. Ini dari Calvinist dibilang penjelasannya adalah omnipresent. Tiga esensi, satu eksistensi. Tiga hakikat, satu keberabadaan. Katolik. Semua tiga bapak putra dan roh kurus berasal dari bapak. Tiga pribadi, satu hakikat. Juga ada yang berkata jasmani, roh, dan jiwa. Tiga unsur, satu pribadi. Ini ada protestan juga, tiga hakikat, satu pribadi. Terus udah gitu ada HKBP, tiga pribadi. Peran, beda peran. Bapak zaman pencipta, Yesus zaman penyelamat, roh kurus yang menyertai sekarang. Satu hakikat, esensi dan tujuan. Ada yang bisa, ada yang bilang juga tidak bisa disebut tiga, tapi satu. Terus udah gitu ada lagi yang bilang tiga pribadi, satu tujuan. Tiga fungsi, satu nama. Tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat, keberadaan, ya Allah. Nah, gak usah saya lanjutkan banyak kali, kawan ya. Perhatikan, kawan. Disinilah, tanpa lagi itu, pintar dia. Dia mencari peluang. Bahwa, agar kalian jangan mengatakan aku salah. Ini loh buktinya. Kalian semua oon, tak ada yang satu kata. Baru dia nanti bisa berdalil, bahwa pendeta tidak pernah mengajarkan ini, begini bukono, begini bukono. Nah, perbum peritatis yang sudah termakan budinya si tanpa lagi, mau tak mau harus ikut. Ikut dia menilai itu, dan ikut dia mempresentasikan hal itu. Ya, kawan-kawannya. Nah, dan itu juga, kalau kita lihat saya malas membukanya, si tanpa lagi bertanya. Nah, si perbum peritatis menjawab terus sampai bosan, sampai berapa jam. Tapi tidak membuka dialog yang sama saja. Padahal sudah doktor, doktor ya. Kenapa takut buka lah dialog? Biar orang-orang banyak bisa tahu apa gunanya survei itu, apa tujuannya, apa manfaatnya, kan demikian. Ya, nah. Kita lihat lagi hal yang berbeda. Si MIM kan sudah pecakong sini. Nah, ini kita lihat MIM. Cuman kemarin memang dia masih mengambil, apa namanya itu, pernyataan daripada MIM untuk membela diri dia, bahwa MIM mengatakan dia memang trinatarian. Sekarang kita lihat MIM ini. Semua diperalat. Sudah kehilangan arah ini sekarang. Ini MIM. Ya, selamat malam, suruh saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, pendeta MIM, di dalam siaran live streaming saya. Dan khusus malam hari ini kita akan membahas mengenai survei abal-abal daripada tanpa ragi. Kita akan kupas tuntas mengenai surveinya yang abal-abal dan juga kita akan mengupas mengenai posisinya. Nah, yang bagi saya itu pelintat-pelintut ya, tidak mempunyai posisi yang, artinya dia posisinya di mana tidak jelas begitu ya, pelintat-pelintut. Bersama saya ada saudara Rian Kalvin. Nah, sampai situ saja kalau ini tidak usah banyak-banyak. Jadi si MIM sudah mengatakan tanpa ragi itu orangnya pelintat-pelintut. Dan survei itu survei abal-abal. Tetapi si perbumperitatis masuk, mungkin ya sedikit speak-speak, jadi seolah-olah ya berdialog dengan tanpa ragi. Mengenai survei dia, nggak tahu saya apa masuk perbumperitatis, mau masuk ke situ ya. Mengenai survei itu, apakah dia mau jadikan itu bahan disertasi lagi atau apa, saya nggak tahu. Ya, saya heran melihat orang ini dua. Tapi kawan-kawan, kalau kalian lihat channel-channel tanpa ragi, dia mulai melo sekarang ya, melo. Ya, semenjak dia hapus dua video dia itu. Nah, coba kita lihat sebentar ya. Saya bukan apa ya. Biar kalian paham bagaimana sih sebenarnya harusnya menjadi seorang apologet itu. Jadilah apologet sejati. Jangan jadi apologet ya oma ya opa. Garang-garang-garang begitu kena speak-speak Nabi, langsung takut. Loh, padahal dia Nabi ya, kenapa harus takut? Ya kan? Waktu saya nasihati dia nggak takut. Setelah Ayubi itu mengapakan, dia takut. Dihapusnya dua video. Padahal dia speak-speak Nabi. Apalah maksud orang ini, aduh, aduh. Kalau nggak tutup sekalian kan itu. Malukan. Nah, ini. Kita lihat konten-kontennya tanpa lagi kawan-kawannya. Kalian bisa lihat nanti sini. Garang. Saya mendapatkan banyak komentar dari teman-teman. Nah, ini garang ya. Sebentar. Nah, semenjak dibuat si Ayubi, eh, kena strike 4JT, lihat ini, mulai dia buat klarifikasi tarian sesat, giveaway. Saya kira giveaway ini kayak si, apa namanya itu, si Rafi Ahmad, rupanya dikasih semua ini di-copy. Ya, memang harus begitu kok seorang apologet. Ini jangan pernah kalian halang-halangi untuk di-copy orang, untuk disiarkan orang langsung lagi. Karena tujuannya kita ber-apologet apa? Agar diketahui semua orang. Saya dari dulu sudah begitu kok. Ambil aja, share, share. Komentari-komentari yang garang-garang pun apa-apa. Saya nggak peduli. Kalian baru dikomentari sedikit langsung mewek. Pendukungnya langsung bilang, wah, kejam kali. Coba kalian lihat semua apologet-apologet yang lain. Punya aku dikomentari. Pahit-pahit, aku santai. Si Chris John, eh, si Chris John, Chris Love. Si Eben, Pendeta Eben. Siapa? Ah, lihatlah itu. Saya santai, ya kan? Nah, semenjak itu kawan-kawan, dia mulai termehek-mehek ya. Mulai bicara kekristianan. Dihilangkannya lagi. Ini terakhir kok. Salah aku si Aldi Topan ini ya. Oh, ada kesaksian pembakar gereja ini ya. Tapi semenjak kasus itu kemarin, ini udah sini mengenai saya ya. Nah, mulai lah dia mengambil punyanya si Andre Tunggal. Andre Tung ya. Ini dua diambilnya, yang penting adalah konten. Kan demikian. Baru masuk dia terakhir kepada menghapus dua videonya. Baru terakhir mengenai perbitan. Besok saya yakin dia mulai bicara tentang penciptaan dunia. Yang sejenis-jenis gitu ya. Ya, kalau dia garang lagi bagus. Berarti kembali ke kitohnya, kembali ke jalurnya ya. Apa yang ditakutkan? Santai, bro. Ya kan? Kamu aja saya nasihatkan. Bilang, ah, saya gini-gini. Tenang aja. Kita harus bisa tenang. Ya, kawan-kawan ya? Tidak usah takut. Saya juga sebenarnya memiliki rasa takut. Tetapi saya cari celah. Saya usahakan celah itu tidak bisa mereka tembus. Kalaupun bisa mereka tembus, ya kan tidak parah-parah kali dalam artian gitu. Mereka juga lebih parah dari kita kan. Santai kita ya. Ya, kawan-kawan ya? Maka nggak usah lah parah-parah kali. Saya sudah ingatkan. Jangan terlalu gas, bro. Sama mereka. Tapi ya. Ya, manusia kadang gitu ya. Ya, kita lihatlah lagi nanti kontennya ke depan tentang apa. Semoga seperti yang dulu lagi menggigitnya. Atau ya kembali ke Manubulu. Karena itu idenya tanpa lagi. Membuat murtadin di etalase kacak untuk dililat-lilat orang. Gilir-giliran. Kalau saya bilang, itu aja lagi tanpa lagi. Balik ke situ. Kalau bicara firman Tuhan, nanti dirimu nggak cocok. Nggak ada yang mau nonton. Ya kan? Kalau bicara tentang muslim atau islam, takutnya kamu gemetar lagi. Ya, menurut saya ambil aja. Punyanya Manubulu itu kan dirimu dulu yang mengajari Manubulu. Buat di situ. Yang penting cair, geng. Kan itu. Subscribe banyak, viewer banyak itu. Jangan sia-siakan. Sekarang lihat itu. Ada kemarin Andre Tung kau ambil cuma 10 ribu. Berapa lah itu ya? Turun ya. Oke, kawan-kawan. Sampai di situ aja yang mau saya sampaikan. Bagi penggemarnya yang mau marah, silakan marah. Saya nggak peduli. Intinya, saya juga dibilang-bilang orang di sana begini. Pokoknya videonya di bawah, saya santai. Ya kawan-kawan ya? Jangan pakai marah dong. Itu hal biasa. Doakan kalian biar dia kembali kepada jalurnya. Ya. Atau sekaligus dia kembali seperti Manubulu. Hanya itu dua pilihan. Atau tinggalkan sama sekali. Oke kawan-kawan ya? Sekian dan terima kasih. Salam sang debater. Selamat menikmati.